Oke, halo semua, ketemu lagi Sekarang sedang menuju ke Gerbang Rimba Gunung Rinjani, sebelum hujan Let's go Ketaran sini banyak pengenapan-pengenapan, lodging-lodging Dan daerah-daerah perkebunan Untuk yang bawah-bawahnya Ini jarak kurang lebih sekitar 2 kg dari pengenapan 7 menitan Kopi ke sembalun, kodai kopi Sebenarnya Jalur pendakian lagi ditutup Jadi tidak bisa masuk lebih jauh Jadi kita cuma mau foto di Depan Gerbang Rimba Biar lebih dekat gitu sama Gunung Rinjani Sekarang dari pengenapan juga dapat sih kelihatan Set Tadi foto di depan Gerbang masuk ke area sininya Sidebackku dipindah ke Erick Jadi kayak Erick yang udah jalan jauh banget Dan saya seperti warlock jadinya Jalannya baru di asfal Masih asik Tapi Gunung Rinjani ketutupan awan Tadi pagi cerah Ini udah tengah ini lagi Sedang perbaikan Perbaikan Masih bisa lewat Ada galian pipa Permisi 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 Wuh Minggir-migir dulu Minggir dulu Oke Cakep 1,1 kg lagi Wah ini dia Selamat datang Di Taman Nasional Gunung Rinjani Ini dia Kita parkir di Di sini aja Kalau nggak di bawah Nah ikan Yeah Ngopi with view Bebas Ketenangan Ketenangan Kalau mau mendaki Tinggal jalan terus ke sana Eh fotografer Nah kemana Saya juga sampai foto Dokumentasi Dokumentasi Tapi aksesnya dari jalan ke sini Itu nggak jauh Dan Masih enak Pemperbaikan pipa Cuman berawan Gunung Rinjani Nggak kelihatan Makanya kalau ke sini Musim kemarau Kita foto-foto dulu Sambil ngopi Ngepi santui Ketemu lagi Ini abis dari Gerbang Rimba Gunung Rinjani Kita nggak bisa Masuk lebih jauh Karena lagi penutupan Di Bersana-bersana Foto-foto dikit Udah Foto-foto Kita lanjut jalan Sekarang ini Kita mau jalan Balik ke Bali Cuma Ketika kemarin Berangkat Lewat Sisi selatan Terus Kita ngiripnya Di sisi timur Sekarang Balik kita Mau muter Lewat utara Jadi Muterin Satu pulau ini Let's go Let's go Ini anak sih Jalannya mulus Mulus sekali Nikung-nikungnya asik Dan yang asiknya lagi Sideback Dipindah ke depan Jadi Saya nggak bawa apa-apa Motor lebih ringan Cuman bawa badan doang Dia dipindah ke depan Karena Eric Mau nyobain Pake sideback Gitu Untuk perjalanan jauh Kalau cocok Dia beli sendiri Ini sih Kurang lebih Sampai ke Mataram Sekitar 120 kiloan Mungkin sekitar Dua jam lah Dua jam Dua jam setengah Kayaknya nyampe Kita mau makan dulu Nanti di Mataram Sebelum lanjut Balik ke Lembar Nyebrang Masih seger banget Dan ketutupan kabut Nah tadi juga Di Gerbang rimba Sudah mulai gelap Video ini ke depan Kita akan ngobrol ke depan Masih segar Hari ini kita tengah hari Tapi gelap Karena datang di musim penghujan Dan jadi sepi juga Musetawan-musetawan dikit Biasanya di bulan April Setempat ketika musim kemarau Baru rame Rame yang mau pada Muncak Lari ke puncak Rinjani Jadi ini kita terus lagi-lagi Muterin Bun Rinjani Air terjun Mangku sakti Kiri Oh kabutnya Sudah mulai Terlihat Ih dingin Dingin Banyak pesantren Pesantren Tadi sempat Karena Daerah Hansin itu Tidak ada SPBU Jadi untuk bensin-bensin Yang jual Banyak bensin XRANG Yang tadi Eric Pas kehabisan bensin Sepat ngobrol-ngobrol Dikit lah Sama yang jualnya Dan Tadi ya Selain Jual bensin Dan Ya warung-warung Biasalah Dia juga Jual jasa Untuk Trip ke Puncak Menjadi Jadi guide Dan itu Dia bisa Apa namanya itu Kalau mau Jemput Itu bisa Datang dari bandara Dia dijemput Terus kayak Peralatan camping Logistik Gitu-gitu Bisa Dia sediain juga Dia bisa Terus kayak Kalau kita mau bawa Peralatan sendiri Juga boleh Baik Baik nanti Tinggal Biar biasanya aja Tadi gak nanya Biasanya berapa Untuk Yang paket Berapa hari Berapa malam Tiga malam Tiga hari Tiga malam Nanti dia Kalau kita bawa Badan doang Tinggal kontak Tinggal kontak Dia Nanti Dia jemput di bandara Dibawa ke rumahnya Tidur di rumahnya dulu Mungkin Repair semua Semua-semua Nanti baru berangkat Untuk logistik Nanti dibawain Nama dia Dan untuk Kayak Jadi kayak Porternya gitu Jadi dia bilang Untuk logistik Tiga hari Tiga malam Untuk Tiga-empat orang Dia sendiri Bisa Untuk Maksudnya Pakai porter Satu aja Cukup Mungkin Next time Kalau ada Waktunya lagi Ada kesempatannya Lagi Dicoba Untuk Muncak Tadi kontaknya Raffi Udah pinta Nanti Tinggal Whatsapp Sebabanya Pak Azmi Tadi Di Facebook Juga ada Jadi Kalau misalnya Menghubungin Bisa cari di Facebook Pak Azmi Pak Azmi Siapa ya Nanti lupa Kita ke bawah sana Dan jalurnya Asik Kali Jalannya Mulus Viewnya Cakep Kenapa dia Oke Kita mau makan dulu Sampai Ke sana Sampai Nanti Jadi Tadi Tadi Di jalan Erik Sampai Ketinggalan Terus Kita berhenti Dulu Sambil Buka Sujan Sambil Nungguin Dia Tapi Dia Tidak Lewat Lewat Tungguin Lama Banget Telepon Tadi Tadi Sudah Duluan Jadi Lumayan Kebesaran Jauh Duluan Terus Kita Sudah Share Location Terus Nyusulin Erik Sudah Nyusulin Ternyata Dia Balik Lagi Dan Sekarang Ada Di Belakang Kita Jadi Tunggu Lagi Nah Itu Dia Jalan Lanjut Lanjut Let's Go Tadi Sempat Hujan Deras Lama Juga Bus break Makan Hujan Ini Jalan Balik Mulus Tadi Sempat Jalan Tidak Mulus Mulus Terus Terus Lurus Ke Pantai Sandiki Lurus Ya Lurus Jalan 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 Sampai Sampai Sini Juga Jalurnya Jalur Pantai Juga Tadi Tadi Terus Sampai Pernempatan Itu Terus Bilangnya Mau Nunggu Di Senggigi Tapi Malah Di Belakang Jalan Jalan Sampai 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 Sini Jalan Jalan Kosong Tapi Tidak Rata Jadi Aspalannya Itu Banyak Yang Sudah Lepas Tambah Hujan Jadi Lumayan Tersiksa Ini Sudah Mendingan Hujan Sudah 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 Kering Jalannya Sudah Mulus Lagi Jalannya Sudah Enak Lagi Buat Riding Riding Santai Tidak Santai Sini Malah Untuk Narik Gas Enak Sang Ini Itu Pulau Gili Gili Air Gili Terawangan Sama Gili Apalagi Satu Lagi Ada Tiga Bisa Nyebrang Lagi Kalau Waktunya Cukup Padahal Pengen Nyebrang Penyebrangan Dari Betul Pas Pada Jalan Menanjak Dan Menikung Wah Oke Sudah Turun Lagi Jadi Kayaknya Kalau Mau Muterin Lombok Ini Kayaknya Kalau Dari Jalurnya Jalan Kondisi Jalan Kayaknya Enaknya Ke utara Dulu Habisin Karena Di Apa Namanya Itu Pas Daerah Rinjani Kayaknya Nanjak Nya Nggak Nggak Gimana Bukit aneh Meski Tinggi Tinggi Tapi Laut Tinggi Tinggi Tapi Masih Enak Dari Selatan Jadi Kalau Dari Utara Ke Selatan Lebih 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 Turun Tapi Ada Satu Titik Yang Nanjak Banget Tuh Laut Bukit Bukit aneh Dan Sana Memang Untuk Wisata Lebih Banyak Daerah Selatan Tapi Utara Juga Nggak Kalah Cakep Sih Terus Misalnya Dari Utara Dulu Sih Sampai Rinjanihan Tadi Terus Muter Dari Selatan Nanti Pulang Bisa Lewat Bypass Itu Kan Asik Jadi Bisa Lebih Cepet Gitu Kalau Mau Main Selatan Aja Monggo Utara Monggo Tapi Dua-duanya Juga Punya Apa Ya Kayak Keunikannya Sendirilah Kalau Di pantai Yang Di Selatan Banyakannya Pasirnya Putih Yang Putar Banyakan Hitam Misalnya Di Balik Bukit Ini Senggigi Menanjak Lagi Menikung Dan Menanjak Motorin Bukit Ini Terima Nih Menanjak 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 Yang 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 Mobil Putih Ini Agak Berat Hampir Aja Wow Bisi Bisi Lihat Dulu Oh Masih Lombok Utara Malaka Bisa Sahduk Gini Bisi Mau Lihat Dulu Atau Mau Dipoto Dulu Ay Ke I B B You Can hai 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 tunggu Eric di foto dulu masih Lombok Utara ternyata dikirai sudah masuk Lombok Barat mau juga oke Oke Coba Udah gitu doang berhenti foto Lanjut